Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik video ini Dukung channel ini dengan mensubscribe, like, komen, dan share video ini ke semua orang Syukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video tutorial bersama Pak Imron Nah di video sebelumnya kita sudah belajar cara menggunakan Google Classroom untuk siswa Yang kita pelajari sebelumnya itu cara bergabung ke kelas ya Kemudian cara melihat materi pembelajaran Cara melihat tugas Kemudian cara mengirimkan tugas ke guru Nah di video kali ini, ini adalah lanjutan dari video kemarin ya Di video kali ini kita akan belajar cara melihat kelas di Google Classroom ya Karena kemarin belum Pak Imron ajarkan nih di video tutorialnya Jadikan nanti di Google Classroom itu ada banyak kelas Ada kelas tematik, kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Arab Kemudian ada kelas TTQ Nah bagaimana kita bisa masuk ke kelas-kelas tersebut ya Misalkan kita nih Hari ini kita belajar tematik Jam 7 sampai jam 9.30 Nah berarti kita harus masuk ke kelas tematik ya Bagaimana caranya? Kemudian nanti jam setengah 10 kita selesai tematik dan lanjut ke pelajaran TTQ Nah bagaimana caranya kita masuk ke kelas TTQ Nah itu yang akan kita pelajari di video tutorial kali ini Simak baik-baik ya Pertama kalian bisa menggunakan Google Classroom itu ya Ada dua cara Kalian bisa mendownload Google Classroom dari Play Store ya Atau App Store Dan bisa juga kalian men-search di Google Kalian tulis aja Google Classroom Sekarang Pak Imron contohkan ya Pertama kita akan mencoba mendownload Google Classroom dari Play Store Kita buka Play Store Kita cari Google Classroom Nah ini dia Setelah itu kita install Install Google Classroomnya Kita tunggu beberapa saat Kita tunggu sampai downloadnya selesai Masih 51% Kita tunggu sampai 100% Ini cara yang pertama ya Ini cara yang pertama untuk kalian bisa membuka Google Classroom Dan masuk ke kelas masing-masing ya Bisa masuk ke kelas tematik TTQ, bahasa Inggris, atau bahasa Arab Nah Pak Imron ajarkan satu-satu Sekarang kita membuka Google Classroom itu Ya dengan cara kita mendownload dulu Google Classroom di Play Store Nah setelah kita mendownload kita buka aplikasi Google Classroomnya ya Dari HP kalian karena ini sudah di download Klik mulai Nah disini kita disuruh memasukkan Gmail ya Disini Pak Imron mencoba masukkan Gmail Yang ini Nah Jadi nanti kalian masukkan Gmail kalian ya Oke coba lagi Nah Sudah masuk Ya sudah masuk nih Sebelumnya ya Kita harus mengklik dulu undangan Undangan untuk bergabung ke kelas ya Video cara kita masuk ke kelas atau mengklik undangan itu ada di video tutorial sebelumnya ya Yang Pak Imron pernah bagikan Kalau ini, ini sudah bergabung nih kita ke kelas Lihat nih Saat kita masuk ke aplikasi Google Classroom ya Kita langsung Nah tampilannya akan berubah menjadi kelas-kelas nih Banyak kelasnya Pak Imron dari awal aja ya Biar kalian paham Nih misalkan nih kalian baru buka HP Kemudian kalian sudah mendownload Google Classroom Tinggal kalian buka aja Google Classroomnya Nanti kalian ya Di HP kalian akan langsung muncul Macam-macam kelas ya Yang pernah kalian Mengklik undangannya Ini yang pertama Ada kelas TTQ Kelas Bahasa Arab Bahasa Inggris Tematik Dan kelas Dua Yarmuk nih Kita Misalkan kita jam 7 Jam 8 nih Jam 8 kita belajar tematik Maka Kalian klik Tematik Kalian klik Tematik Nah nanti disini Akan keluar Di bagian bawah Ada keluar Forum Tugas kelas Dan anggota Kalian klik aja Tugas kelas nih Nah nanti disini Akan muncul Pembelajaran hari ini Pembelajaran apa Misalkan pembelajaran 6 Tema 3 Subtema 1 Kalian klik aja Nah ini ada ya Sebenarnya di video Tutorial Google Classroom Yang pernah Pak Imbron bagikan Sebelumnya Kalian klik Langsung klik video Nanti akan terhubung Ke Youtube Nah contohnya Seperti ini ya Nah ini cara kita melihat materi pembelajaran Kalau mau melihat tugas Sama sebenarnya Klik tugas kelas Klik Lihat nih Kita harus tahu dulu nih Hari ini misalkan pembelajaran 6 Berarti cari Tugas pembelajaran 6 Nah ini ada Tugas pembelajaran 6 Tema 3 Subtema 1 Kalian klik aja Nah kalian klik aja Nanti Ada lampiran Lampiran foto Ini adalah tugasnya Kalian klik Nah akan keluar ya gambarnya Seperti itu ya Anak-anak semuanya Nah Kalau mau mengirim Pernah Pak Imbron ajari ya Ini Misalkan mau mengirim Nah ini karena sudah Mengirim Pak Imbron ya Bisa Pak Imbron batalkan nih Kita ulang dari awal Misalkan Pak Imbron belum mengirim tugas nih Pak Imbron mau mengirim tugas Klik Tambah lampiran Ya Tambah lampiran Klik file kemudian Nah Kemudian bisa nih Kita upload Putu tugas kita Kita cari Pilenya ya Kemudian kita upload Putu tugas kita Kita tunggu loadingnya Setelah selesai Klik serahkan Coba Kita klik serahkan Misalkan Nah Nah Kalau sudah diserahkan Berarti sudah terkirim Ke guru Dan kalau Misalkan nih Jam 9.30 Sudah selesai Pembelajaran tematiknya Kita mau belajar TTQ Kita keluar Ke halaman awal Kita cari Kelas TTQ Mana TTQ Nah Di paling atas Kita klik TTQ Nah Seperti itu Mau melihat materi Pembelajaran hari ini Klik tugas kelas Nanti akan muncul disini Pembelajarannya Seperti di tematik tadi Karena disini belum ada Contoh pembelajarannya Jadi kosong ya Disini pembelajarannya Kalau di tematik tadi Sudah ada contohnya Seperti itu ya Anak-anak semuanya Nah Ini dari aplikasi Google Classroom Nah Kalau dari internet Bagaimana Kita cari aja Di Google Kita ketik Google Classroom Ya Kita ketik Di pencarian Nah Kita klik lagi Nah Sekarang kita sudah masuk nih Di Google Classroom Kita lihat Nah Akunnya sudah Akun Pak Imron Ya Itu Jadi masuk Google Classroom Ini memakai Gmail Gmail Gmailnya Jangan lupa Ya Harus ingat Karena Kalau beda Gmail Nanti Kelas ini Tidak akan muncul Kan disini ada Kelas TTQ Bahasa Arab Bahasa Inggris Ya Tematik Nah Misalkan Jam 8 Pembelajaran tematik Seperti yang tadi Kita klik aja Kelas tematik Cari tematik Nah ini dia Di bagian bawah Kita klik Nah Klik lagi tugas kelas Nah Cari pembelajaran hari ini Pembelajaran 6 Misalkan hari ini Kita klik Kita klik Nanti akan muncul Link video Youtube Kemudian klik lagi Nah Kalian bisa Menonton videonya Langsung Sampai Habis Nah Seperti itu Ya Nah Nah Kalau misalkan Kalian mau berkomentar Bagaimana nih Bisa nih Di materi pembelajaran Klik Pembelajaran 6 Tema 3 Sub tema 1 Misalkan ya Ini pembelajaran hari ini Klik Kemudian klik lagi Lihat materi Nah Disini ada Tulisan komentar kelas Kalian bisa klik disini Bisa berkomentar disini Misalkan Pak Saya sudah Menonton Atau bisa mengetik juga Pak Apa yang Dimaksud Penjual Saya kurang Saya kurang paham Nah Kalian juga bisa bertanya Seperti ini ya Kemudian Nah Kalian Posting Nah Terkirim nih Pak Imran bisa Membalasnya nanti Dan bisa Pak Imran balas Melalui Google Classroom Juga ya Oke Kemudian Kalau sudah Pembelajaran tematik Mau Ke pembelajaran TTQ Mudah Kita Kembali ke halaman Awal aja ya Kita Klik back Atau kembali ya Oke Nah Kita kembali ke halaman awal Nah Ini ke halaman awal Disini ada macam-macam kelasnya Misalkan setelah kelas tematik Kelas TTQ Klik aja Kelas TTQ Kemudian klik tugas kelas Nanti disini akan ada Tulisan pembelajaran hari ini Pembelajaran 5 Misalkan Jadi sebelumnya guru akan memberitahukan dulu Di WA Hari ini akan ada pembelajaran 5 Misalkan Kalian cari pembelajaran 5 Di materi pembelajaran di Google Classroom Seperti itu ya Sudah paham belum? Ya Kalau belum paham Boleh ditanyakan dengan Pak Imran ya Oke Pak Imran Akhiri video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!